Isak tangis dari pihak keluarga pecah ketika mengetahui saudaranya tewas dengan cara gantung diri di atas sebuah dahan pohon. Pihak keluarga sama sekali tak menyangka jika saudara lelakinya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis. Jasad korban ditemukan oleh seorang nenek saat melintas di perkebunan. Sebelum ditemukan tewas, korban dinyatakan telah menghilang selama 4 hari dari rumahnya. Terima kasih. Terus, masalah apa ya? Masalah keluarga gitu, sama pacar yang gak direstuin sama bapak, sama pacaran sama cewek ini. Gak direstuin sama bapak, karena gak seru sama sikapnya. Terus? Terus sama ini masalah kerja itu, motor belum disetorin, 4 bulan penunggak. Terus? Mau nyari kerjaan. Mau nyari kerjaan, terus mama gak ada duit, terus sama bapak domeling. Terus dia sikapnya brutal dong, stres apa gimana? Pendiam sih. Pendiam. Korban diduga mengakhiri hidupnya akibat frustasi karena himpitan ekonomi. Kasus bunuh diri ini kini tengah ditangani oleh pihak Polsek Parung Panjang Kabupaten Bogor. Sebelum dimakamkan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Dari Parung Panjang Kabupaten Bogor, Mande Jajar melaporkan. Terima kasih.